Pada halaman ini, disini kita klik lagi tombol selanjutnya untuk merekam selfie dari wajah kita. Jika disini sudah ada notif bahwa untuk video selfie-nya sudah komplit, disini kita tinggal klik tombol kirim. Dan akhirnya disini untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Disini saya akan screenshot. Kemudian yang berikutnya disini saya klik saja dapatkan kode melalui email. Kemudian disini saya screenshot lagi dan saya tinggal memberitahukan kepada si pemilik akun bahwa untuk akunnya sudah bisa dipulihkan menggunakan opsi dapatkan kode melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih membahas cara baru untuk mengubah opsi CC new dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email. Pada metode kali ini bisa diterapkan pada akun Facebook yang terkunci oleh CC new dengan versi free Facebook maupun akun Facebook yang terkunci oleh CC new dengan versi mFacebook. Oke tidak perlu berubah sahabat sih kita langsung saja menuju tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya pertama-tama kita buka saja aplikasi Google Chrome dan kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh CC new. Disini kita buka aplikasi Google Chrome. Kemudian kita kunjungi halaman login Facebook dan kita gunakan untuk login ke akun. Seperti pada login biasanya disini kita masukkan email atau nomor teleponnya kemudian kita masukkan santinya dan kita klik tombol masuk. Untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial terkunci oleh CC new dengan versi mFacebook. Disini untuk foto profilnya sudah tersedia dan sudah ada tombol mulainya. Untuk memulai proses ubah opsi disini kita langsung saja klik tombol mulai. Kemudian untuk yang berikutnya disini kita klik tombol selanjutnya untuk melihat opsi. Dan disini dapat kita lihat bahwa untuk akun ini terkunci oleh CC new dengan opsi UTP atau opsi konfirmasikan identitas Anda. Untuk mengubah opsi UTP ke opsi dapatkan kode melalui email disini kita harus mengubah terlebih dahulu opsi tersebut ke opsi yang lainnya. Karena disini tentunya kita tidak bisa langsung mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui email. Untuk langkah-langkah mengubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email saya akan praktekan sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama disini kita klik saja konfirmasikan identitas Anda. Kemudian pada halaman kami akan memandu dalam beberapa langkah disini perhatikan di bagian bawah ada tambahkan alamat email kemudian ada unggah tanda pengenal. Namun sebelum lanjut ke tutorialnya saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa country tidak pernah membuka bengkel facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasi namakan country dan membuka bengkel facebook berbayar maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi country. Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial ke depannya. Dan bagi kalian yang ingin terus mendukung channel country kalian bisa join menjadi membership di channel country dan kalian akan memperoleh icon khusus ketika kalian komentar di video-video channel country. Oke kita lanjut tutorialnya. Disini karena kita tidak memiliki tanda pengenal tersebut yang sesuai dengan akun profilnya kita harus mengubah ke opsi yang lainnya. Untuk mengubahnya disini kita sentuh sheetbar pada browser kita. Kemudian untuk url halaman facebooknya disini kita edit untuk idr garis miring intro disini kita ganti outstrip wizard garis miring intro. Jika sudah disini kita tinggal klik tombol masuk pada perangkat android kita. Maka halaman tersebut akan berubah yang tadinya kita disuruh untuk mengunggah tanda pengenal. Disini kita hanya disuruh untuk merekam selfie video dari wajah kita. Namun disini perlu kalian ketahui bahwa setiap akun facebook itu beda-beda. Ada yang opsinya bisa berupa seperti ini. Ada pula yang opsinya masih opsi utp. Namun opsi tersebut menjadi opsi utp versi yang terbaru. Selain itu juga ada akun facebook yang ketika kita menggunakan cara ini kita akan memperoleh notif fitur ini tidak didukung di perangkat anda. Gunakan aplikasi sublare atau browser web untuk mengakses fitur ini. Jika akun facebook kita seperti itu maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun disini kalian jangan khawatir karena kita memiliki solusi lain atau alternatif lain untuk melanjutkan. Setelah kita memperoleh opsi rekam selfie video disini kita langsung saja klik tombol selanjutnya. Kemudian disini untuk bagian email kita isikan saja email yang terkait dengan akun facebook kita dan kita pastikan bahwa untuk email tersebut masih aktif. Kemudian untuk yang di bawahnya disini kita konfirmasikan untuk emailnya. Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita tinggal klik tombol selanjutnya. Pada halaman ini disini kita klik lagi tombol selanjutnya untuk merekam selfie dari wajah kita. Pada halaman selfie disini kita harus perhatikan tanda panahnya. Jika tanda panah tersebut mengarah ke kanan kita harus menengok ke kanan. Begitu juga jika tanda panahnya mengarah ke kiri kita harus menengok ke kiri. Disini intinya kita harus mengikuti tanda panah tersebut. Jika disini sudah ada notif bahwa untuk video selvinya sudah komplit disini kita tinggal klik tombol kirim. Maka pada halaman berikutnya disini kita memperoleh notif atau memperoleh pesan terima kasih sudah mengirimkan informasi anda. Disini kita disuruh untuk menunggu selama 24 jam. Kemudian jika pada akun kalian tidak ada menu untuk selvinya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Disini saya akan contohkan saja. Disini saya akan gunakan akun facebook ketika diterapkan itu ternyata tidak muncul opsi selvinya. Disini saya langsung saja untuk mempraktekan. Pada halaman kami akan memandu anda dalam beberapa langkah. Disini kita perhatikan ada tambahkan alamat email kemudian ada unggah tanda pengenal anda. Kemudian pada halaman ini saya akan edit untuk url-nya. Kemudian klik masuk dan ternyata disini dapat kita lihat bahwa untuk opsinya masih opsi utp namun opsinya sudah opsi utp versi yang terbaru. Disini dapat kita bedakan yang tadi tulisannya masih kecil disini untuk tulisannya sudah menjadi tulisan yang tebal. Oke kita lanjut. Untuk melanjutkan disini kita tinggal klik tombol selanjutnya. Kemudian pada halaman pilih jenis tanda pengenal disini kita klik terlebih dahulu tulisan tampilkan lainnya. Setelah itu disini kita tinggal menandai atau menggunakan kartu keluarga yang tentunya kita akan lebih mudah untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Jika sudah disini kita tinggal klik tombol berikutnya. Kemudian pada bagian ini kita tinggal mengambil gambar dari kartu keluarga yang sudah kita siapkan untuk prosesnya. Sama seperti proses pengambilan gambar selfie wajah kita. Kemudian yang berikutnya jika akun kita ketika menggunakan cara ini ternyata muncul fitur ini tidak didukung di perangkat Anda. Kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Disini saya juga akan memperhatikan menggunakan akun yang ketika digunakan cara ini tidak bisa memunculkan opsi apapun. Oke untuk akunnya yang ini akun Facebook yang terkunci oleh CCNU dengan versi free Facebook. Setelah kita berada di halaman kami akan memandu Anda dalam beberapa langkah. Disini ketika kita mengedit URL tersebut kita akan memperoleh notif seperti ini. Disini ada tulisan fitur ini tidak didukung di perangkat Anda. Gunakan aplikasi seluler atau browser web untuk mengakses fitur ini. Untuk mengatasi hal tersebut disini pertama-tama klik terlebih dahulu tombol kembali pada perangkat Android kita. Kemudian kita edit ulang URL-nya. Untuk IDR intro-nya disini kita ganti seperti tadi. Kemudian untuk yang berikutnya disini kita jangan terlebih dahulu mengklik tombol masuk namun kita edit yang bagian free. Disini untuk free Facebook kita ganti menjadi touch.facebook.com Setelah itu disini kita baru klik tombol masuk pada perangkat Android kita. Maka disini dapat kita lihat bahwa untuk opsi UTP-nya sudah menjadi opsi UTP versi yang terbaru. Untuk langkah berikutnya kita tinggal melakukan langkah-langkah seperti yang sudah saya praktekan tadi. Oke kita kembali ke pokok pembahasan. Setelah kita berhasil mengirimkan konfirmasi disini kita akan memperoleh pesan terima kasih sudah mengirimkan informasi Anda. Disini kita disuruh untuk menunggu selama 24 jam. Untuk langkah selanjutnya disini kita klik tombol selesai. Kemudian untuk yang berikutnya disini kita klik tombol bantuan dan kita keluar dari akun. Setelah kita logok dari akun untuk langkah berikutnya kita diamkan akun tersebut selama minimal 3 hari. Jangan login ke akun. Meskipun tadi kita hanya disuruh untuk menunggu selama 24 jam ketika kita mengirimkan konfirmasi ke Facebook. Tadi kita disuruh untuk menunggu selama 24 jam. Namun sebaiknya kita tunggu hingga minimal 3 hari. Jangan melakukan login ke akun. Untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial ternyata setelah menunggu kurang lebih 4 hari untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Disini saya akan perlihatkan saja kepada kalian agar saya tidak dituduh mengadada. Saya buka aplikasi Google Chrome. Kemudian kunjungi halaman login Facebook. Saya login ke akun yang sama. Disini klik mulai. Kemudian klik selanjutnya. Dan akhirnya disini untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Disini saya akan screenshot. Kemudian yang berikutnya disini saya klik saja dapatkan kode melalui email. Kemudian disini saya screenshot lagi dan saya tinggal memberitahukan kepada si pemilik akun bahwa untuk akunnya sudah bisa dipulihkan menggunakan opsi dapatkan kode melalui email. Oke sekian tutorial diri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.